Calon Ibu Kota Baru terus-menerus memunculkan polemik. Terbaru, mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan menyebut, Prabowo Subianto memiliki sejumlah lahan di Kalimantan Timur yang diakui sisi dari Indonesian Timber Corporation Indonesia. Namun pernyataan Dahlan ditampik oleh juru bicara pribadi Prabowo, yakni Dhanil Azhar yang mengatakan lahan yang disebutkan Dahlan Iskan bukan milik Prabowo, tapi dikelola oleh Arsari Group milik Hasim Joyo Hadikusumo. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin menegaskan tidak ada kekhawatiran bagi PNS untuk pindah ke Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur. Syafruddin mengungkapkan setia PNS sudah melakukan kontrak dengan negara dan dalam salah satu pasalnya bersedia untuk ditempatkan di mana saja. Saat ini Kemenpat RB sudah memiliki data PNS yang akan pindah ke Ibu Kota Baru di antaranya PNS yang bertugas di Lembaga Kementerian Pusat. Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara resmi akan menjadi Ibu Kota Baru Indonesia. Pemindahan Ibu Kota jadi angin segar bagi para pengembang besar yang sudah memiliki lahan di Kalimantan Timur. CEO Indonesia Property Watch, Ali Tanghanda, mencatat, setidaknya ada beberapa perusahaan properti besar yang memiliki lahan di Kalimantan Timur. Di antara perusahaan itu adalah Ciputra, Agung Podomoro, Kowal, Wika Realty, PP Property, Bintang Omega Sakti, dan Lipo. Country Director of the World Bank Indonesia, Rodrigo Chavez, menilai Indonesia akan terimbas perang dagang AS-China. Tantangan bagi Indonesia akan muncul seiring posisi Indonesia sebagai negara eksportir komoditas. Untuk mengurangi ketergantungan itu, Bank Dunia menyarankan Indonesia untuk memacu investasi langsung asing di Indonesia. Ribuan kontainer sampah terus menyerbu Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Direkturat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, total kontainer berisi sampah yang masuk ke Indonesia sepanjang Januari 2018 hingga pertengahan tahun ini mencapai 61.900 kontainer. Kepala Subdirekturat Komunikasi dan Publikasi Ditjen Bea Cukai, Denny Suryantoro, mengatakan akan melakukan re-explore 233 kontainer sampah. Impor limbah memang sejatinya tidak sepenuhnya salah selama yang diimpor adalah limbah non-B3.